Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Di video sebelumnya saya sudah membuat review untuk aplikasi Terabox. Aplikasi Terabox ini menyediakan ruang penyimpanan sebesar 1TB atau 1000GB ya. Dan ini bisa digunakan untuk menyimpan file seperti foto, video, dan juga file lainnya. Nah, untuk melakukan penyimpanannya tentu saja secara online ya. Dan tentu saja dibutuhkan data internet, baik itu melalui Wi-Fi ataupun data seluler. Oke, langsung saja sekarang kita praktekan cara untuk menyimpan foto dan video ke Terabox. Langkah pertama silakan kalian download untuk aplikasi Terabox di Google Play Store. Kemudian setujui untuk perizinannya. Berikutnya silakan login menggunakan akun Google. Pastikan untuk akun Googlenya ini password dan segala macamnya bisa kalian kuasai. Jadi jangan sampai hilang ya. Kalau akun Googlenya hilang, tentu saja untuk data yang ada di Terabox akan hilang juga. Nah, kemudian untuk aktifkan pencadangan boleh otomatis atau tidak ya. Kalau otomatis, maka untuk pencadangannya akan langsung bekerja. Jadi semua foto dan video yang ada di HP kalian akan terbackup ke aplikasi Terabox. Ya, kita lewati saja. Dan kita akan melakukannya secara manual. Kemudian jika diminta untuk pembayaran bulanan, kita lewati saja. Nah, cukup sampai sini. Kita lewati lagi dan kita keluar dari aplikasi Terabox. Ya, berikutnya kalau kita ingin melakukan backup secara manual untuk foto dan video, ini bisa dilakukan dari galeri yang ada di HP kalian ya. Salah satu contoh, misalnya kalian memiliki video dengan ukuran yang besar dan menyita ruang penyimpanan internet. Maka untuk mengatasinya, supaya video ini tidak membebani HP kalian, kita taruh saja di aplikasi Terabox. Caranya untuk video ini kita share. Nah, biasanya kalau di galeri itu ada share atau bagikan ya. Kemudian kita cari aplikasi Terabox. Nah, ini dia. Kita pilih. Kemudian aplikasi Terabox akan meminta izin untuk mengakses ke galeri. Kita izinkan saja. Kemudian di sini kita pilih terpilih Terabox saya. Ya, karena gratis jadinya ada iklan. Ya, kita lewati. Kemudian untuk melihat proses backup, kita lihat di bagian atas ini. Kemudian pilih daftar unggahan. Nah, di sini akan diperlihatkan untuk proses upload ke Terabox. Kalau sudah selesai, maka untuk file tadi sudah aman. Kalaupun kita hapus di HP, tidak akan hilang ya. Jadi nantinya akan tetap terbackup di Terabox. Tetapi ada satu kelemahan dikarenakan ini versi yang gratis. Kelemahannya apa? Yaitu untuk proses uploadnya ini sangat lambat sekali ya teman-teman. Berbeda dengan yang versi berbayar, untuk kecepatan uploadnya ini maksimal sekali. Oke, akhirnya untuk video bisa juga di upload di Terabox. Dan sekarang untuk file video tadi sudah aman ya. Walaupun untuk videonya kita hapus dari HP, maka untuk video nanti bisa dikembalikan lagi. Jadi untuk ruang penyimpanan akan kembali lega ya. Cara untuk mengembalikannya, kita buka aplikasi Terabox. Kemudian pilih file. Dan di sini akan ditampilkan untuk video yang tadi telah kita upload ke Terabox. Kemudian untuk mendownload kembali video, kita tekan dan tahan. Lalu pilih download. Nah, sekarang untuk video bisa dikembalikan lagi ke HP. Nah, yang jadi pertanyaan bagaimana kalau misalnya aplikasi Terabox-nya dihapus. Apakah untuk video akan terhapus juga? Jawabannya, untuk video yang di HP pasti akan terhapus. Tetapi kalau misalnya ingin dikembalikan, tinggal kalian download lagi aplikasi Terabox. Baik itu di HP yang ini ataupun di HP yang lainnya. Oke teman-teman, itu dia cara mudah untuk membackup foto video di aplikasi Terabox. Dan semoga untuk tutorial singkat ini bisa bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.